Terlihat seorang wanita cantik berdua Yang akan pergi liburan ke suatu tempat Untuk melupakan pahitnya hidup Sesampai di tujuan Joy disambut oleh teman lama bernama Grey Dan dua orang wanita cantik Bernama Carissa dan Fun Yang hendak akan melakukan olahraga arum jarum bersama Ketika Joy hendak bersiap Dia ditemui oleh teman lama lainnya bernama Trevor Yang ternyata Sudah bekerja dengan Grey selama 3 tahun terakhir ini Two or three Just two or three No big deal I hear great things A little after Christmas Setelah seharian menghabiskan waktu bersenang-senang Mereka semua memutuskan untuk melakukan kempen di hutan Malam semakin larut Joy meminta izin agar pergi tidur duluan Sementara yang lain Lebih memilih menghabiskan waktu berbincang-bincang di luar sembari mendeguk minuman anggur merah Kemudian Fun berdiri meminta izin untuk pergi sebentar Ke hutan Karena sudah merasa kebelet pipis Namun tak lama kemudian Trevor juga berdiri pergi menyusul dengan alasan yang sama Kini Tinggallah Grey dan Carissa berdua Duduk yang awalnya berjauhan Kini sudah terlihat sangat dekat Sementara itu Joy yang saat itu terus berusaha Meminjamkan mata untuk tidur Tiba-tiba dikejutkan Mendengar suara teriakannya wanita di hutan Segera terbangun Berlari mencek apa yang terjadi Terlihat Fun sudah mengalami luka parah di kepala Trevor menjelaskan Saat Fun hendak kembali ke kem Dia tiba-tiba tersungkur dan kepalanya membentur batu Suasana pun menjadi sangat panik Karena telpon satelit Yang seharusnya berfungsi untuk menelpon tim SAR Malah kehabisan baterai Mengetahui hal itu Mereka terpaksa membawa Fun menggunakan bot Yang diperkirakan bisa memakan waktu selama 2 jam Namun perjalanan mereka Ternyata tidaklah mudah Left Left Right Grow together Okay Listen for my voice Check Jemur, help me out! Freeze! Sandal, leave us a little room on the haystack! I got it! Alright! Left! Pushman! I got it! Berhasil selamat, Joy dengan segera mempunyai jantung Fan agar segera kembali sadar. Gray segera berlari ke tempat Carissa yang pada saat itu, dia terus berjuang keras agar bisa mencapai daratan. Setelah berhasil menyelamatkan Fan, Joy mengatakan kalau semua ini disebabkan oleh Trevor. Trevor sengaja membuat perahu kita terbalik agar Fan tidak bisa diselamatkan. Dia juga tahu bahwa kecelakaan yang dialami Fan juga diakibatkan oleh Trevor. Namun Gray saat ini belum yakin dengan apa yang dikatakan Joy. Ya. Sedangkan Gray dan Trevor pergi ke dalam hutan mencari bantuan. Cepat. Singkat cerita, keduanya bertemu dengan salah satu petugas tim sar bernama Anto. Meminta bantuannya untuk segera menghubungi tim tanggap darurat. Namun saat akan menghubungi, Trevor menghentikan aksi tersebut. Membuat berbagai alasan agar tidak menghubungi bala bantuan. Setelah membunuh Anto, Trevor kemudian menghubungi alat komunikasi dan menyuruh Gray agar menghentikan tangisannya karena Anto kini sudah tewas. Untuk menghilangkan bukti, Trevor dan Gray lalu memasukkan Anto ke dalam mobil dan meledakannya seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Ketika mereka kembali, Joy sangat kaget melihat Trevor kini memegang sebuah pistol meminta semua orang agar segera naik ke atas perahu. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Joy melihat seorang petualang berjalan kaki sendiri. Menggunakan sebuah korek api, Joy berusaha memberi kode padanya. berharap bahwa orang tersebut mengetahui maksud dan situasi yang mereka alami. Namun perkataan Trevor membuat rencana mereka jadi sia-sia. Sang petualang itu terus melanjutkan perjalanannya kembali. Seakan tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, dengan kondisi terikat, mereka memutuskan menginap di dalam hotan. Dari kejauhan, terlihat sang petualang tadi datang. Ternyata sang petualang itu sudah mengikuti mereka sejak tadi siang. Dia sadar bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Keesokan harinya, Joy lagi-lagi ditugaskan menghubur sebuah mayat. Namun kali ini, Carissa melihat sebuah pisau yang ada di tubuh si mayat. Setelah selesai menghuburkan, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Menggunakan pisau yang didapat tadi, secara diam-diam, Carissa mulai memboncurkan perahu tersebut. Sehingga seiring waktu berjalan, perahu menjadi kempes. Yang pada akhirnya, membuat Trevor memutuskan untuk menepi guna menembal perahu. jsibuk sehat. Ali! 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 curricula, selamat men Hasilkan, go! ke seedlings? sven BUTHA! pogrim! Berhasil melepaskan diri Carissa dan Joy Segera melarikan diri ke hutan Namun di tengah perjalanan Terdengarlah suara tembakan Mendengar itu Joy merasa khawatir pada Gray Dan memutuskan Untuk kembali ke belakang Sementara Carissa Diminta agar segera lari Meminta bantuan Tau bahwa dia tidak akan bisa Mengejar hanya berlari Trevor lalu berpura-pura Meminta bantuan Dan menghabisi orang yang punya perahu Kemudian Menggunakan perahu kecil tersebut Trevor terus berusaha Dengan keras mengejar Joy Hingga dapat Terima kasih telah menonton! 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 kabut dari Treforo. Kini, tinggallah Joyce ya? Dengan nyawa yang hanya tinggal beberapa detik, rasa bahwa dia sementara akan lockout dari dunia ini. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengarlah suara helikopter, yang ternyata itu adalah Carissa, yang telah berhasil meminta bantuan. Joy, yang dasarnya adalah dokter, menggunakan skillnya, dia dapat bergerak kembali dan membuat Carissa sadar akan dirinya di bawah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!